Halo adik-adik, di sini kita punya soal tentang pernyataan lebih besar dan lebih kecil. Ingat ya, untuk tanda seperti ini, berarti kalau tandanya nancep ke kiri, itu bilangan yang di kiri akan lebih kecil daripada yang kanan. Tandanya adalah lebih kecil dari. Sedangkan kalau lebih besar dari, tanda yang seperti ini ya, adik-adik ya, itu artinya kiri lebih besar daripada kanan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan gunakan garis bilangan untuk membantu. Nah, garis bilangan itu terdiri dari, di sini bilangan 0, kemudian untuk yang ke kanan, berarti di sini adalah bilangan yang positif ya, adik-adik ya. Nah, kemudian yang ke kiri, di sini ada bilangan yang negatif. Nah, untuk bilangan positif dan bilangan negatif, itu berlawanan. Dengan kata lain, bilangan positif itu lebih besar daripada bilangan negatif. Yuk, sekarang kita lihat di pilihan yang A. Di pilihan yang A, di sini kita punya bilangan positif 23. Kemudian, di sebelah kanannya ada bilangan negatif 33. Nah, kalau dari sini sudah jelas ya, adik-adik ya, karena 23 ini positif, bilangan yang positif, kemudian negatif 33 adalah bilangan negatif, harusnya tandanya adalah lebih besar, karena jelas positif lebih besar daripada negatif. sehingga untuk yang poin A tidak tepat. Sekarang, kita ke poin B. Negatif 12. Oke, di sini untuk garis bilangannya bisa kita panjangkan dulu ya, adik-adik ya. Jadi, jadi negatif 10, negatif 11, di sini negatif 12, dan negatif 13. Nah, sampai seterusnya ya. Negatif 12 letaknya di sini ya, di kirinya. Kemudian negatif 4 letaknya lebih ke kanan. Karena tadi, semakin ke kanan, itu semakin besar bilangannya, dan semakin ke kiri, semakin kecil, maka negatif 12 tentu akan harusnya lebih kecil ya, adik-adik ya. Karena negatif 12 itu lebih kecil daripada negatif 4. Sehingga untuk yang poin B, ini juga salah. Oke, masih tetap fokus ya. Sekarang, kita ke poin C nih. Nah, di sini lebih mudah lagi karena ada bilang positif sama negatif ya, adik-adik ya. 11 positif, letaknya di kanan ya, 11, lebih dari, atau lebih besar dari negatif 11. Ini bilangan negatif. Nah, jelas ya. Bilangan positif jelas lebih besar daripada bilangan negatif. Sehingga untuk yang poin C, Tandanya sudah benar. Nah, kita conteng. Jadi, yang benar adalah yang C ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang D hampir sama dengan poin A, karena positif, harusnya lebih besar tandanya ya. Jadi, untuk yang poin D juga salah. Maka, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Begitu, sampai jumpa di soal berikutnya, dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Terima kasih.